Belum lama ini beredar informasi adanya emas ilegal dengan cap aneka tambang atau antam di pasaran. Berita tersebut mengejutkan warga yang khawatir emas yang mereka beli atau investasikan adalah emas palsu, meski bercap antam. Belakangan pihak antam sudah mengklarifikasi, emas yang beredar di pasaran tetaplah asli. Hanya saja emas yang beredar tersebut didapatkan dari sumber dan berlabel antam dengan status ilegal. Ini terjadi karena emas-emas tersebut diproduksi dengan tidak melalui prosedur legalitas dari antam. Pelakunya diduga pejabat internal antam sendiri pada periode 2010 hingga 2022. Karena orang-orang sekarang sudah mulai banyak yang meminta untuk menarik emas atau dia mau menjual emasnya. Oleh karena itu pertama yang harus kami klarifikasikan dan sudah disepakati oleh kejaksaan bahwa tidak ada. Atas klarifikasi antam tersebut, sejumlah konsumen mengaku sudah lega. Merba salah satunya. Ia lebih tertarik untuk berinvestasi atau membeli emas di tempat yang sudah jelas legalitasnya. Tapi kalau saya sih memang dulu investasi emas, saya lebih langsung kepegadaian ambilnya. Dan kalau sana kan nggak mungkin karena mereka kan ada cek alat. Kalau di tempat kayak gini kan kita juga memang nggak tahu. Dan dia pasti kan ada surat untuk pembeliannya gitu. Seandainya itu nggak benar kan bisa dituntut lagi gitu. Meski begitu, masih ada sejumlah masyarakat yang terlanjur khawatir dengan informasi emas palsu tersebut. Padahal ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui tentang seluk-beluk emas yang dibeli. Baik kemurniannya secara unsur, sekaligus mencari tahu soal legalitas produk emas itu sendiri. Di PT Pegadaian, warga yang ingin menggadaikan atau investasi emas bisa mendapatkan kepastian terkait keaslian emas dan juga legalitasnya. Yang pertama, untuk dari sisi pembeli masyarakat secara umum, yang paling mudah itu adalah memperhatikan emas atau produk yang dibeli itu. Apakah, satu, dibeli dari tempat yang memang sudah jelas, semacam toko yang reputable. Terus yang kedua, apakah produk yang dibeli itu memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi, misalnya dari pemerintah, S&D, dan sebagainya. Atau bahkan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi internasional, semacam LBMA, dan sebagainya. Tentu saja yang paling mudah adalah mencocokkan karakteristik khusus yang ada di dalam fisik atau produk emasnya dicocokkan dengan sertifikat yang ada. Sebagai contoh, beratnya berapa. Terus yang kedua, itu ada nomor seri. Ini produksi dari mana? Untuk mengetahui kemurnian emas, langkah pertama yang dilakukan oleh pihak G-Lab Pegadaian adalah observasi secara visual untuk menimbang objek yang akan diuji apakah sesuai surat atau sertifikat. Langkah kedua, menggunakan metode XRF atau X-Ray Fluorescence untuk mengetahui kadar emas. Apabila kandungan au-aurum 100% dapat dikatakan emas murni atau emas 24 karat. Selanjutnya, menggunakan alat Sigma Scope Gold Bee untuk mengukur electrical conductivity atau daya hantar listrik. Objek emas memiliki range atau nilai tertentu yang akan ditampilkan oleh alat tersebut. Jika angka menunjukkan 43,5 sampai dengan 45 ms atau milisiemens per meter, menunjukkan emas tersebut adalah emas murni atau 24 karat. Terakhir, kita juga bisa menggunakan aplikasi SertiEye yang bisa diunduh dari ponsel pintar Anda. SertiEye akan bisa melakukan pengecekan terhadap QR Code yang tertera dalam sertifikat yang biasanya didapatkan saat kita melakukan pembelian emas. Jika asli, maka akan ada tanda kesesuaian antara logam mudia yang dimiliki dengan data-data tertera pada sertifikat yang dipindai oleh aplikasi SertiEye tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta